hai 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 hari ini kita menge-review unit yang langka yang juga unique daripada yang lainnya dari size-nya ukuran size-nya atau ukuran dari body frame-nya ya nanti bisa lihat kayak gimana size-nya diperbandingkan nah ini adalah unit oh disertigel ya kalian tahu disertigel dengan kaliber 6mm menggunakan co2 lalu dia sisinya blowback ya lalu dia adalah angkatan dari jericho-541 sebenarnya ya ada sebenarnya baby disertigel yang kemarin kita review atau jericho-541 nah ini dia si disertigelnya oke langsung aja kita masuk ke unitnya sebelum kita masuk ke unitnya gua mau ingatkan selalu untuk subscribe like dan share video kita untuk edukasi ke pencinta airsoft dan argan di seluruh Indonesia jadi jangan lupa subscribe oke check this out halo guys ini dia ini dia seperti ini oke oke disini ada manual booknya bisa lihat manual booknya ini ini unitnya seperti ini langsung aja kita buka ya terdapat jet loader tadi ya ada jet loadernya lalu disini ada kuncilnya oke kita langsung masuk ke unitnya aja seperti ini unitnya oke bisa lihat panjangnya ini sangat panjang ya sekitar 222 mm oke seperti ini disini bisa ditambah dengan peredamnya jadi bisa lebih panjang lagi jadi sangat-sangat keren ya oke ini sangat-sangat keren kita lihat ya sistemnya blowback disini ada safety nya nanti kita jelaskan semuanya oke 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 langsung kita penjelasan dari upper body frame hingga grip ya sehingga cara memasukkan CO2 dan maksimplurunya seperti apa nanti kita masuk ke body frame-nya dulu di sebelah sini ini pabrikan KWC ya pabrikan KWC oke di frame sebelah kanan dia tidak terlalu kelihatan tulisannya ada made in Taiwan oke di sini ada made in Taiwan ya ya hanya desit hanya itu aja di tulisannya oke lalu kita ke bagian kirinya di sini ada desert eagle ya dan pabrikannya yang pastinya israel industry weapon industry oke oke dia hanya tulisannya hanya sekedar itu aja ya tidak ada yang lain lagi tambahan tidak ada macam-macam nomor seri atau apapun di sini tidak ada di sini ini kaliber 6mm oke dia jenisnya blowback di sini dia framenya yang upper yang bagian frame bagian atas dia metal oke bagian frame bagian bawah di sini oke yang bagian middle dia itu ABS atau plastik ya ABS yang cukup bagus lalu kita ke bagian gripnya sendiri oke dia bagian trigger-nya sorry trigger-nya dulu dia terbuat dari metal di sini bagian gripnya juga dari ABS nyambung dari bagian sininya oke bagian middle frame-nya lalu di sini ada make release kita sebelah kiri di sini ada make release nya seperti biasa kita di sini juga ada safety ya kita ke safety-nya dulu safety di sini ada tiga titik ada tiga titik sebenarnya tapi sama aja sebenarnya yang ini adalah semi-auto sebenarnya ada yang full auto nya tapi yang ini semi-auto versi semi-auto nya jadi kita angkat dulu sebenarnya ada kiri-kanan ya safety nya oke kiri-kanan gua pakai yang kiri aja eh kanan jadi kiri-kanan sama gerakannya sama sebenarnya ini seperti ini ya bisa dilihat oke turun safety ke atas fire-nya oke ini bisa satu-satu sebenarnya satu dua seperti itu tapi sebenarnya ini sama-sama semi-auto oke biasa KWPT-92 Bereta PT-92 KWC juga itu dia kok ada tiga titik juga sama yang tengah semi eh sorry yang atas semi yang tengah full auto yang bawah untuk safety-nya oke untuk safety-nya tadi kita udah buka jadi baru bisa di buka make baru bisa di kokang ya baru bisa di kokang bagian sininya oke seperti ini oke dia tidak ada peluru jadi dia posisi seperti ini oke bisa dilihat ini nozzle-nya oke kita coba ga kiri-nya oke oke ini orangnya berwarna gold ya jadi dia sangat besar oke langsung kita untuk pembalikannya lagi posisi gerak scold seperti biasa menggunakan ini oke oke ya jadi yang di dorong bukan ininya tapi ininya ya otomatis jadi di pakaian slancer nggak masalah karena bukan yang frame atasnya yang bergerak tapi frame belakang yang dia blowback frame disini yang dia blowback yang disini tidak jadi kalau misalkan yang jenis blowback kalau dipakein slancer sangat tidak bisa ya singernya itu harus dimodif di rakit inner barrel nya harus diganti that's why itu lebih rumit tapi kalau di certigle dia tidak perlu di upgrade apapun tidak perlu dirombak karena yang bergerak bagian belakang hanya bagian frame depannya dia off oke dia tidak bergerak jadi otomatis bisa digunakan untuk peredam ya karena hentakannya tidak menggeser si peredam itu sendiri oke jadi langsung aja kita masuk ke make release nya disini ya ini make release nya kita klik oke seperti ini make nya sama seperti si baby di certigle cuma dia kalau baby di certigle dia lebih panjang ya lalu di bagian sininya tertutup oke lalu dimasukkannya itu dari sini oke kalau yang ini make ininya dia dimasukin dari sebelah sini sebelah kiri oke lihat aja lubangnya lebih besarnya ini lebih kecil size nya ya bisa dilihat size nya lalu size di sebelah sini diameter nya lebih lebar oke jadi otomatis tabung co2 nya dimasukin dari upper sini baru di taro oke seperti ini lalu kita masukkan lagi nanti kita jelasin cara nah itu yang kedua lah ya nanti ya kita mau jelasinnya lebih lengkapnya lagi ini untuk review nya aja cara masukinnya cara overall review body nya aja oke untuk membalikan hammer nya lagi karena ini keadaan sedang di ada co2 jadi dia otomatis nembak ya jadi kalau misalnya kalian mau kembalikan hammer lagi buka dulu make release nya oke dibuka dulu make nya lalu ditembak seperti ini oke lalu masukkan seperti ini dia single action oke seperti biasa single action dan double action oke jadi itu itu aja review nya body nya nanti kita langsung masuk cara perawatan dan cara penggunaan co2 dan memasukkan pelurunya ya oke kita masuk ke bagian cara pengisian pelurunya dan co2 oke guys disini tadi kita masuk ke bagian sekarang yang pengisian co2 ya seperti tadi dibuka dulu make nya oke kita taruh disini gue sudah ada tabung co2 nya yang tadi gue bilang cari posisi sebelah kiri yang diameter lobangnya lebih besar oke oke lalu seperti ini kita bisa lihat cara memasukkannya itu dari kepala bagian atas tabung co2 oke dimasukkan lalu ditaruh oke lalu dengan kunci L kita buka murnya disini ada kunci L yang tadi ini dia lebih beda sendiri karena ukuran saiz kunci L nya lebih kecil daripada kunci L fix hour ataupun yang menggunakan kunci yang jeriko ya yang lebih kecil dan lebih mungil seperti ini oke sama sistemnya seperti biasa ke kiri untuk buka untuk melonggarkan ke kanan untuk mengunci oke posisinya seperti ini dari awal untuk mengunci set oke kalau misalnya sudah yang awal-awal sebelum videonya itu kan kita kunci dulu pelan satu dua tiga empat sampai sampai sudah mentok tapi co2 nya belum tertembus belum bunyi belum bunyi seperti itu kita ambil posisi langsung seperti ini tiga dua satu set oke tiga dua satu seperti itu jadi bunyi langsung tembusin co2 nya itu cukup kalau masih ada bunyi langsung aja diputer dikit lagi oke sampai sudah tidak ada bunyinya lagi sudah sudah aman sudah jangka sudah masuk kita ke bagian ke peluru nya disini ada peluru ya kaliber milimeter bibi ya kita pakenya bibi oke kita kita pakai bibi aja disini dia tidak ada pair nya disini kita langsung masukin satu-satu atau pakai jetloader gue disimpan disini bagai example contoh pakai satu-satu aja ya oke manual lebih simple juga oke seperti ini kita ulang lagi kali ini mungkin tadi gak kelihatan oke disini gue ambil peluru dua aja seperti ini dimasukin didorong seperti ini jadi ini ada bisa 20-20-20-ru ya 20-20-ru oke langsung kita masukkan leg nya sudah cukup kita relate sekali oke dan ini siap tembak oke ini siap tembak dan nanti kita review untuk tes tembak juga ya oke sebelah ini kita carap perawatannya dulu seperti apa oke check this out oke disini gue ada perbandingan kita masuk ke perbandingan antara baby desert eagle dengan desert eagle sendiri oke disini ada baby desert eagle dan disini ada desert eagle bisa lihat perbandingan jauhnya seperti apa perbandingan jauhnya seperti ini oke oke kita bisa lihat naras oke sangat-sangat beda ya jauh ya tapi yang that's why kenapa dibilang baby desert eagle kita bisa lihat lonceng depannya oke seperti ini eh sama oke lalu di bagian safety nya sendiri jadi sama dia kiri-kanan oke kiri-kanan oke cuma hanya model aja beda lalu bagian sini ya hand grip nya bagian belakang oke sama ya oke bagiannya sama sebenarnya oke lalu di bagian grip nya kita bisa lihat ukiran ini ya hand grip nya oke yang ABS ini sama ya desainnya oke itu aja yang membuat emang ini dibilang baby desert eagle karena memang sama satu satu pabrikan pertama satu sama satu negara juga oke dan ini juga dari body nya sendiri sama dari moncongnya bagian depannya ya bagian depannya bisa dilihat sama semua oke jadi memang kalau sudah punya unit desert eagle atau sudah punya unit jericho lebih baik koleksi untuk dua-duanya jadi lebih keren lagi oke ini untuk penampakan si kembar ini oke langsung thank you very much see you again guys oke guys disini kita balik ke untuk cara perawatan unitnya disana misal gue pengen silikon oil apalagi ini jenis blowback ya jenis blowback jadi pastinya kita harus pakai silikon oil untuk perawatan unitnya pastinya di bagian blowbacknya aja bagian tergesek ya bisa dilihat oke pasti di bagian sini oke bagian sini oke ini bagian frame bagian frame batasnya oke bagian sini ya oke simple sudah bagian murahnya supaya gak gampang kearatan biar bersih oke lalu kita gesek seperti ini oke kita gesek seperti ini biar warnanya juga tetap bagus ya warnanya tetap bersih tidak kotor lalu bagian frame ini bisa dilihat bagian br-nya dibersihkan saja oke overall itu aja untuk pembersihan cara pembersihannya yang lain-lainnya nanti cara bongkarnya pun ada di buku manualnya oke karena disini udah gue pasang co2 dan pelurunya dan ini siap tembak juga jadi gue gak perlu buka lagi oke sebenarnya kalau dibuka itu hanya jika untuk maintenance-nya aja jika ada pelurunya angkut atau perusahaan untuk hop up ya karena ini adjustable untuk hop up juga bisa di hop up juga oke jadi buat bukanya itu hanya pengucualan aja tapi gak perlu sedap hari kalian buka-buka ya jadi cukup untuk yang tadi seperti saya bilang aja oke itu aja untuk pembersihan jadi kan lebih cakep ya lebih hitam lebih mulus ya terlihat lebih cerah lah ya hitamnya oke sekian dulu review untuk unit dessert eagle ya langsung kita masuk ke test tembaknya seperti apa oke kita ke bagian test tembaknya test eagle ini sudah saya kokam sudah saya isi gas juga ya seperti tadi penjelasannya kita tes oke seperti apa penampakan sudah saya lihat Ya itu itu baik saya apa baik sem moons hai 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 Oke baru sudah habis ini dia powernya seperti tadi untuk recoil sendiri dia cukup kencang ya untuk tricolor sendiri dia untuk cukup powerful jadi kita hang gripnya pun harus cukup kuat Oke supaya untuk menahan dari tenaga dorongannya itu sendiri Oke kita balikkan lagi ya seperti dia ya safety Oke aman sip hai 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 selamat menikmati